JAK WIRADAR Dan Sperpat, dugaan sementara kebakaran dipicu adanya hubungan arus pendek listrik. Petugas juga terpaksa berulang kali menghalau warga yang penasaran, ingin menyaksikan langsung kebakaran itu. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dalam proses pemadaman yang berlangsung. Kebakaran kali pertama diketahui warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, warga juga sempat mendengar adanya suara ledakan dari dalam bangunan sesaat sebelum terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sebab di dalam bangunan terdapat sejumlah spare part motor yang harganya cukup mahal. Menurut Kapol Sektegal Barat, Kompol Aris Haryanto, pihaknya mendapatkan laporan dari warga akan adanya peristiwa kebakaran itu. Selanjutnya, dia berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Dia pun langsung mendatangi lokasi kejadian, dan di sana sudah ada petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman. Untuk penyebab pasti kebakaran belum bisa diketahui. Sementara Kapol Res Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan beberapa saat setelah kejadian. Proses pemadaman dilakukan 3 unit pemadam dari kota Tegal, ditambah 1 unit water cannon milik Pol Res Tegal Kota. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan jumlah kerugian yang dialami. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu, termasuk mendatangkan tim Lepfor. Pindah pemadam kebakaran, telah menurunkan ada 3 mobil plus 1 mobil AWC Tegal Kota Red. Akhirnya kita berhasil padamkan pada ketatung 9.00 tadi, sebetulnya kita padamkan apabila kita menyelidikan, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dari mana itu berarti kita bisa melakukan penyelidikan dari saksi-saksi, kita akan melakukan penyelidikan, kemudian nanti kita akan mengundang dari laboratorium korensip untuk menyelidiki sumber dari akun. Sampai sekarang masih dilakukan, masih harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti hasil dari penyelidikan ataupun dari laboratorium korensip akan segera kita informasikan. Pas cek kejadian, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian, Hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kebakaran nantinya akan disampaikan setelah prosesnya selesai. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV